Selamat datang di channel Kortakek Iguzio, channel yang berjumpa di video tentang teman-teman TK tentang Youtube dan jika kesulitan mencari channel saya tulis aja ke Kortakek KUROITAKK Anda tekan sumber tulis channel saya dulu ternyata speaker pin balang atas di kudesa yang ke-3055 ini saya akan membahas soal turunan ya soalnya seperti ini Untuk mengerjakan soal ini saran saya teman-teman kuasai dulu rumusnya ya ini ada 5 rumus yang teman-teman sebaiknya kuasai Sebenarnya rumus kelima saja sudah cukup tetapi mungkin agak ribet kalau semuanya pakai rumus kelima akan lebih mudah kalau masih lima-limanya ini Nah langsung saja kita bahas soalnya ini bentuknya masih dalam kurung-kurung seperti ini kita ubah dulu supaya tidak ada kurungnya ya Nah ini kita kuadratkan dulu ya jadi ini kan X min X dikuadratkan itu kan jadinya kan X kuadrat Kemudian ini kita kalikan ya 2 kali min X kali 1 itu min 2X kemudian 1 dikuadratkan itu tetap 1 ya Selanjutnya ini 2X plus 3 nya tetap ditulis Selanjutnya dikalikan ya X kuadrat dikali 2X itu 2X pangkat 3 Kemudian X kuadrat dikali 3 itu 3X kuadrat ya Kemudian min 2X dikalikan 2X itu min 4X kuadrat Kemudian min 2X dikalikan 3 itu min 6X Nah 1 dikalikan 2X itu 2X ya 1 kali 3 itu 3 Selanjutnya tinggal dihitung 2X pangkat 3 ini tetap 2X pangkat 3 Kemudian 3X kuadrat dikurangi 4X kuadrat itu min X kuadrat Min 6X ditambah 2X itu min 4X plus 3 nya tetap plus 3 Nah kalau sudah kita cari F aksen X nya Nah F aksen X itu turunannya ya ini ya 2X kuadrat itu kita pakai rumus kelima ya Nah berarti berapa ini AN berarti angkanya dikalikan ya 2 kali 3 itu 6 Kemudian X nya tulis X ya AN terus X nya tulis X Kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya pangkatnya ke 3 dikurangi 1 menjadi 2 Nah selanjutnya min tetap tulis min Nah X kuadrat ini rumus yang ke 4 yang dipakai ya Nah X pangkat N ya berarti NX berarti NX berarti pangkat dulu baru X ya Berarti 2X gitu ya Nah sedangkan pangkatnya ini N kurangi 1 pangkatnya 2 dikurangi 1 ke 1 Pangkat 1 itu tidak usah ditulis Nah selanjutnya min ini tetap tulis min 4X itu pakai rumus ke 3 ya 4X ya Yang ditulis hanya 4 nya saja ya Nah sedangkan ini plus 3 3 itu kan konstanta Turunannya 0 Nah itu tidak mempengaruhi ini Berarti tidak perlu kita tulis apikan saja Nah selanjutnya kita cari F aksen min 1 ya Nah disini kita tuliskan saja ini ya 6 tetap 6 X nya diganti min 1 Kuadrat tetap kuadrat Min tetap min 2 tetap 2 X nya diganti min 1 Min 4 tetap min 4 Nah selanjutnya tinggal dihitung ya Min 1 dikuadrat kan itu kan 1 kali 6 itu 6 Nah min 2 kali min 1 itu kan plus 2 Nah min kali min kan plus gitu ya 2 kali 1 2 Min 4 tetap min 4 Nah 6 ditambah 2 itu 8 Dikurangi 4 itu hasilnya 4 Ini adalah jawabannya Kurang lebih demikian ya video saya kali ini Semoga bisa dipahami Jika masih belum paham bisa ulangi lagi video nya Jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham Jika materi ini terlalu jelit buat teman-teman Pelajari dulu materi dasarnya ya Materi yang lebih sederhana dari ini Yang turunan yang biasa yang tidak ada perkaliannya gitu ya Itu sudah ada di video video saya sebelumnya Yang lebih sederhana itu ada biasanya di video share Biasanya Itu yang lebih sederhana yang harus dikuasai dulu Jika ada kesalahan dalam perhitungan Pengucapan dan lain-lain-lain Mungkin saya kurang teliti Seperti manusia biasa lebih maklumi Jika mengalami kesulitan di materi ini Maupun materi-materi yang lain Jika boleh berikan komentar Tangkapannya jika pertanyaan Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, share, penyekan lonceng Berikan komentar di Youtube, sesuai-sesu video saya Tonton juga video-video saya yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar bebas Jangan komentar dengan link Jangan komentar-mentara subscribe Jangan komentar-mentara kunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan Youtube Dan jangan mengajak melakukan pelanggar Youtube Terima kasih sudah menonton video saya ini Sampai selesai Terima kasih sudah menonton video saya ini